Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah raw data, alias data mentah mengenai file recruitment. Ini nomor pelamarnya ya, nomor ID pelamarnya. Ini posisi yang dilamar, ini tanggal lamaran, ini tanggal recruitment, status pelamarnya apa, dan sebagainya ya. Kalau kita lihat seperti ini tentu akan memusingkan kita ya guys ya, gitu ya. Namun, solusinya adalah Google memiliki data studio. Google data studio, ini guys, kalau teman-teman mau summary-nya menjadi dashboard seperti ini guys ya. Kita bisa pilih negara misalkan Spanyol doang. Yes, ini guys, di Spanyol doang ini datanya. Dan kalau saya klik ini, maka akan ngefek ke sini guys. Ini juga data analis, yes ya. Oke, dan ternyata ada halaman kedua. Ya, kita bisa lihat. Nah, Jerman. Klik red filter misalkan ya. Ngefek ke sini guys, sama. Nah, dan ada halaman ketiga. Hmm, teman-teman pelamar kelihatan tuh guys. Ya, negara dari Ukraina only. Oh, 97 pelamar guys, ternyata. Kita bisa dengan data analis doang. Atau data analis dikecualikan. Atau produk scene manager only. Hmm. Atau ini range datanya juga guys. Ya, dari sini ke sini. Misalkan Januari sampai Februari aja. Adakah? Apply. Yes, ada dua orang ternyata guys. Ya, gitu. Inilah Google Data Studio. Kelebihannya adalah gratis. Bila teman-teman mau belajar mengenai Google Data Studio, silakan lihat link yang ada di status link-in saya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.